Pemirsa Presiden Jokowi Dodo mengunjungi Pondok Pesantren Al-Anwar, Rembang Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Jokowi mengimbau untuk memilih pemimpin berdasarkan rekam jejaknya, serta tak mudah percaya berita bohong dan ujaran kebencian yang marak beredar. Jokowi didampingi Iryana Jokowi Dodo menyambangi Pondok Pesantren Al-Anwar, pimpinan Mbah Mun, yang menjabat sebagai Ketua Majlis Syariah Patai Pesatuan Pembangunan. Jokowi menekankan perlunya menimbang rekam jejak dalam memilih pemimpin, tidak sekedar percaya pada maraknya penyebaran berita bohong atau ujaran kebencian. Sebagai saudara sebangsa dan setanah air, sering kita lupa ini. Padahal yang namanya pemilu, baik pilkada, pilat, pilpres itu setiap 5 tahun selalu ada. Selalu ada. Jadi kalau saya sering menyampaikan, kalau ada pilihan Bupati, pilihannya ada 1, 2, 3, 4, ya dilihat saja gampang. Dilihat prestasinya apa? Pengalamannya apa? Sudah pengalaman atau belum? Dalam mengelola pemerintah. Programnya apa? dilihat. Gagasan-gagasan besarnya apa untuk daerahnya. Ide-idenya apa untuk daerahnya. Sudah. Setelah itu, Bismillah, pilih. Tidak usah pakai rame-rame, pakai fitnah-fitnah, pakai saling mencelah, pakai saling mengejek, pakai saling nyinyir, pakai saling menghina, itu bukan nilai-nilai agama yang kita anut. Itu bukan nilai-nilai islami. Itu bukan nilai-nilai keindonesiaan kita. Kita memiliki etika, kita memiliki tata krama, kita memiliki sopan santun, kita memiliki budi pekerti.